Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergemar di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergemar di channel ini. Nampaknya seluruh Malaysia sekarang ini meluap-luap kemarahan. Kepada individu-individu dan parti-parti dan juga semua yang bekerjasama mempertahankan perbuatan menderhaka yang telah dilakukan dengan terang-terangan tapi tidak diakui, tidak mengaku bersalah, malah mempertahankan diri. Kemudian dipertahankan pula oleh mereka-mereka yang seolah-olah tak faham tentang perlembagaan. Tapi sebenarnya ada di antara mereka pernah jadi menteri. Menteri yang mustahil tak tahu tentang perlembagaan negara Malaysia. Nah, terbaru ada satu amaran yang keras diberikan kepada semua penderhaka-penderhaka ini. Di dalam sinar harian, jangan sentuh kedaulatan institusi di raja. Saya setuju. Tak kiralah kamu siapa, besar mana pangkat kamu, hebat mana pun kamu. Kalau kamu tinggal di Malaysia, tetap dengan perlembagaan rukun negara Malaysia. Iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Kerana itu, jangan sekali-kali cuba-cuba tunjuk hero nak menang, tunjuk hero nak cuba untuk memancing undi atau menunjukkan bahawa kunun-kununlah hampa itu pandai sangat sampai menyentuh kedaulatan institusi di raja. Ini jangan sentuh kedaulatan institusi di raja. Satu artikel daripada sinar harian. Berita penahanan Menteri Besar Kedah, yang sekarang ini famous di seluruh dunia, Datuk Seri Muhammad Sanu Simad Nor, pada awal pagi selasa lalu, sedikit sebanyak telah menjentik fokus rakyat Malaysia terhadap musim pilihan raya, PRN, di enam buah negeri. Isunya telahpun tercetus apabila pengarah pilihan raya peringkatan nasional dengan sengaja, dengan sedar, didakwa telah mengeluarkan perkataan penghinaan, berbentuk hinaan, menggambarkan, memperlekehkan penghinaan terhadap institusi diraja negeri Selangor menerusi ucapan beliau dalam satu cerama politik minggu lalu. Sungguh-sungguh tak disangka, sanggup sanusi berkata begitu, dan kemudian mempertahankan diri pula dan dipersalahkan pula media. Kononnya ucapannya telah diputar belit. Kalau ucapan itu diputar belit, takkanlah Dewan Diraja Selangor nak buat laporan polis. Takkanlah mereka itu tak bijak sampai buat laporan polis. Takkanlah Sultan Selangor sampai mengeluarkan tita bahawa isu itu belum selesai. Walaupun pesuruh Jaya Pas telah datang menyembah kepada Sultan Selangor, menghadap Sultan Selangor untuk pastinya membincangkan perkara itu. Dan setelah itu, sejurus selepas itu, Sultan Selangor bertitah bahawa isu itu belum selesai. Kemudian, Menteri Undang-Undang juga, Reformasi Institusi Azalina Osman juga turut berkata bahawa dengan memohon maaf, isu itu tidak akan selesai begitu sahaja. Saya setuju. Tak bolehlah buat salah, minta maaf, selesai. Buat salah, minta maaf, selesai. Mungkin itu boleh kepada orang biasa, alih-alih politik yang sama taraf. Tapi untuk menyentuh institusi diraja, kedaulatan diraja, jangan sekali-sekali, Siapa kamu, sanusi, untuk menyentuh mempersoalkan kebijaksanaan Sultan Selangor? Video ucapannya yang tular itu dikatakan telah menghina Sultan Selangor sewaktu beliau membandingkan pelantikan Menteri Besar Kedah, iaitu beliau sendirilah, honolnya dia itu hebat, dengan Datuk Seri Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar Selangor. Berikutan itu, lebih daripada 50 laporan polis telah dibuat oleh pelbagai pihak di seluruh negara Malaysia, termasuklah Dewan Diraja Selangor. Laporan polis itu dibuat oleh pelbagai pihak, sekaligus kertas siasatan terhadap Muhammad Sanusi, telah dibuka berhubung dakwaan yang menyentuh isu tiga arah, agama raja dan kaum. Sehari sebelum penahanan, satu titah daripada Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Nidrisya, bahawa perkara membabitkan Muhammad Sanusi yang didakwa menghina institusi derajah Selangor belum selesai. Tita baginda yang dimuat naik di Facebook Royal Selangor Office. Selangor Royal Office itu ada menyatakan baginda telah berkenan untuk menerima menghadap pesuruh jaya pas negeri Selangor. Datuk Dr. Ahmad Yunus Sahiri dan Ketua Polis Selangor, Datuk Husein Omar Khan di Istana Bukit Kayangan. Dipahamkan pertemuan itu, membincangkan kenyataan oleh Menteri Besar Kedah tersebut dalam satu ceramah di Selangor baru-baru ini yang dianggap telah menghina institusi derajah Selangor. Kemuncak episod berlaku apabila Muhammad Sanusi, 49 tahun, hadir ke mahkamah session Selayang pada pagi selasa dengan dua pertuduhan. Dua pertuduhan. Saya terkejut juga sebab pertuduhan pertama saya sudah agak, iaitu mengeluarkan kata-kata menghasut berhubung isu perlantikan Menteri Besar Selangor. Dan yang kedua, yang saya tak sangka, bahawa beliau juga telah menyentuh tentang penubuhan kerajaan perpaduan oleh titah ataupun nasihat daripada yang dipertuan agung. Buah fikiran daripada yang dipertuan agung dipersoalkan pula oleh Sanusi. Beliau bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Ikoran kejadian terhadap Menteri Besar Kedai itu sedikit sebanyak membuka mata semua pihak, iaitu setiap orang tidak sepatutnya menyentuh atau memandang ringan soal kedaulatan institusi derajah. Sedia maklum, Malaysia merupakan negara yang unik dan dalam hierarki persekutuan menunjukkan raja-raja pemerintah dan yang dipertua negeri berada di posisi paling atas melebihi kedudukan mana-mana pemimpin Waima Perdana Menteri. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang taat dan prihatin, kita jangan sekali-kali mencemar kedaulatan institusi derajah sehingga mencetuskan polemik di segenap negara. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, ini pengajaran yang amat penting untuk semua ahli politik. Tak kiralah pembangkangkah, kerajaankah, tak kiralah. Tapi jangan pandai-pandai, jangan cuba-cuba untuk mencuba-cuba sesuatu yang salah di isi undang-undang apalagi mencuba-cuba pula untuk mengkina, memperlekeh dan mempersoal kewibawaan baginda-baginda raja-raja Melayu. Daulat tuanku, ampun tuanku beribu-ribu ampun. Sebab atik, mohon diampun. Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Jangan lupa atas butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Adakah Hamzah Zainuddin nak menuduh pula sekarang bahawa istana sedang mempolitikan isu sanusi? Kamunlah Hamzah Zainuddin. Hamzah Zainuddin, kamu bekas menteri dalam negeri. Kamu bekas menteri kementerian dalam negeri. Kamu tahu undang-undangnya. Takkan sekarang kamu kata kamu nak tuduh pula istana politikan isu sanusi? Itu yang ditanya oleh Razlan. Adakah Hamzah nak tuduh istana politikan isu sanusi? Ingat, yang buat laporan polis ialah ramai orang itu tak peduli lah. Tapi yang saya sangat peduli ialah apabila Dewan Diraja Selangor sendiri membuat laporan polis dan kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sendiri bertita bahawa kes sanusi belum selesai. Walaupun pesurujaya PAS negeri Selangor telah pun mengadap kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Jadi sekarang adakah Hamzah Zainuddin nak tuduh istana sedang politikan isu sanusi? Haa jangan sampai Hamzah Zainuddin kamu jadi penderhaka juga tak berbaloi untuk mempertahankan orang yang celupar yang sudah menggunakan keceluparan itu sehingga dia tak sedar dia telah pun menyentuh 3R kemudian mempertahankan diri pula itu tak mengaku bersalah pun tak berbaloi nanti sendiri masuk perangkap sendiri lagi susah. Seorang pemimpin kanan UMNO mempersoalkan rasional yang dikemukakan oleh ketua pembangkang Hamzah Zainuddin mengenai isu penahanan serta pendakuan ke atas Muhammad Sanu Simanur menurut ahli majlis kerja tertinggi MKT UMNO Razlan Rafi Hamzah menyifatkan tindakan undang-undang terhadap Menteri Besar Sementara Kedai itu adalah merupakan pendakuan terpilih pada masa sama dia mengingatkan pertuduhan ke atas Sanusi itu mempunyai kaitan rapat dengan Raja-Raja serta pihak istana bahkan membabitkan Dewan di Raja Selangor secara langsung ah yang itu betullah adakah Hamzah mahu menyatakan bahwa istana Selangor mempolitikan isu ini soal Razlan dalam kenyataannya kepada Malaysia kini hari ini saya pikir kalaulah Sanusi terus saja mengaku dia bersalah memohon maaf dan semua stop di sana ini tak akan panjang sekarang semakin panjang Hamzah Zainuddin tak patut mengeluarkan kenyataan ini Hamzah Zainuddin tak patut untuk buat ulasan ataupun memberi pendapat dia tentang perkara ini kerana ini akan membuatkan ianya lebih panjang lebih nampak lagi bahwa ada orang yang sangat terdesak sehingga sanggup untuk buat apa sahaja termasuk yang salah iaitu menyentuh tiga R Razlan berkata demikian mengulas kenyataan Hamzah yang menyifatkan tindakan mahkamah terhadap Sanusi sebagai pendakuan terpilih dalam kenyataan tersebut setiausaha agung bersatu itu juga mendakwa ada pemimpin lain yang dilihat membuat kenyataan menghasut namun tidak dikenakan tindakan seperti ke atas Sanusi kamu buatlah laporan polis kamu buatlah laporan polis baru polis buat tindakan kalau tak buat laporan polis bagaimana polis buat tindakan pergi buat laporan polis sebagai orang yang pernah menjadi menteri dalam negeri kata Razlan Hamzah sepatutnya menjadi orang yang faham undang-undang namun kenyataan terbaru yang dibuat oleh hari parlimen larut itu menunjukkan seperti sebaliknya justru kata Razlan semua orang kini tahu kenapa ketika Hamzah Zainuddin menjadi menteri bertanggung jawab dalam isu keselamatan dulu kadar jenayah negara semakin meningkat sementara itu Razlan juga menyatakan kebimbangannya terhadap pendekatan PAS yang menangani isu pendakuan ke atas Sanusi katanya pemimpin parti itu kelihatan memainkan isu kononnya pengarah pilihan raya mereka seorang wira justru menggesa agar lebih ramai Sanusi dilahirkan please jangan ini makin bahaya adakah PN hari ini mahu mengajak semua rakyat untuk mengikuti gaya ucapan Sanusi yang memperleke institusi diraja katanya disebabkan itu Razlan menyarankan agar mana-mana pihak yang isu 3R agama bangsa dan raja-raja ditangkap segera kerana jelas mempersendahkan undang-undang katanya api itu katanya perlu dimatikan segala secepat mungkin kerana dikuatiri akan mengganggu gugat kestabilan negara dia juga mengingatkan bagaimana PN sebelum ini menolak saranan yang di Pertuan Agung agar semua parti bekerjasama bagi membentuk kerajaan perpaduan selepas PR15 lalu mereka juga marah kepada istana apabila peristiwa pembatalan ordinan darurat sehingga menyebabkan bekas Perdana Menteri Kelapan Muhyiddin Yassin meletak jawatan katanya justru Razlan mengingatkan Hamzah dan Perikatan Nasional agar lebih berhati-hati dalam membuat sebarang kenyataan berkaitan dengan penangkapan sanusi katanya rekod ucapan sanusi adalah jelas dan tiada manipulasi dari mana-mana pihak termasuk orang ramai yang mewakili suara rakyat jelatan katanya orang Melayu tidak akan menderhaka kepada rajanya jadi saya nasihatkan Hamzah dan PN agar jangan menderhaka kepada raja-raja Melayu terlajak perahu boleh diundur tapi bukan terlajak cakap tambahnya lagi denyut nadi suara rakyat bergemar di channel ini jangan lupa tekan butang subscribe like dan share Malaysia kita punya cinta Malaysia aku kita jaga kita salam sejahtera Malaysia denyut nadi suara rakyat bergemar di channel ini sanusi sanusi kamu celupar tapi kamu penakut tak rela untuk menghadapi akibat daripada perbuatan kamu yang celupar sanusi kata kalau nak tangkap saya tak mau pi kenapa kamu dah tahu kamu salah tapi kamu tak berani untuk ditangkap pula kalau sudah tahu salah pergilah menghadap apa apa itu akibatnya Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Mak Nur hari ini mengakui dia baru mengaku sekarang dia mengakui dia telah diminta oleh Bukit Aman untuk hadir ke balai polis namun mengelak daripada ditangkap rupanya dia dah tahu dia akan kena tangkap patutlah dia juga mendakwa sedar telah wujud komplot tertentu untuk menangkapnya sehari sebelum pendakuan di Mahkamah Session Selayang tapi kan sebelum itu dia kata dia tak tahu tiba-tiba sekarang dia kata dia tahu ada komplot dia betul kalau ini Sanusi kejap cakap itu kejap cakap ini pening kepala menceritakan apa yang berlaku di antara dia dengan pihak polis di Raja Malaysia yang membawa kepada penangkapannya pada jam 3 pagi Sanusi berkata komunikasi tersebut berlangsung seawal jam 10 malam ada 10 malam lagi pun ia kemudian berlanjutan sehingga jam 2 pagi mengakui tidak menjawab panggilan telepon daripada pihak polis Sanusi menjelaskan komunikasi tersebut berlangsung melalui aplikasi WhatsApp saja katanya dia tidak menjawab panggilan telepon daripada PDRM karena menghadiri beberapa mesyuarat pada hari berkenaan habis sudah tahu PDRM yang telepon teleponlah balik sebab kamu tahu kamu salah dan kamu tahu bahwa kamu mungkin diperlukan untuk dipanggil ke polis pejabat polis jadi sebenarnya salah siapa saya ada komunikasi dengan pegawai Bukit Aman katanya daripada jam 10 malam hingga jam 2 pagi ada WhatsApp pasal saya tak mau dia tangkap saya kalau tak mau ditangkap cepatlah bertobat jadilah orang-orang yang tak orang-orang baik yang tak celupar mulut katanya dia polis kata boleh tak datang boleh tak mari datang balai polis Sri Hartamas saya kata buat apa atau mana-mana balai polis yang sesuai katanya saya kata takkan nak ambil keterangan boleh pergi mana-mana balai polis kan ia spesifik takkan pergi pergi mana-mana boleh polis bolehlah mana-mana yang terdekat pun boleh katanya saya kata nisahlah untuk tangkapan tahu pun kalau tangkapan saya tak mau pergi awak tak mau pergi takutkah rupanya sanusi takut ditahan di lokap katanya kepada media ketika ditemui selepas menghadiri sambutan mahal hijrah peringkat kedai di Alustar hari ini oke jadi itulah sebenarnya cerita disebalik cerita tiba-tiba semua orang bising kata ini tak patut itu tapi rupa-rupanya bila tahu cerita sebenar pada pendapat saya sanusi punya masalah juga dah suruh disuruh datang tak mau datang jadi terpaksalah terpaksalah polis datang untuk untuk panggil dia seolah-olah dia VVVVVVIP orang lain terpaksa jalan sendiri sanusi perlu dijemput baru datang padan muka atau kesian terpulang kepada anda denyut nadi suara rakyat bergembang di channel ini bye-bye salam sejahtera Malaysia denyut nadi suara rakyat bergembang di channel ini ini berita betul ini berita betul sanusi akhirnya dalam keadaan masalah lagi sudah ditangkap didakwal dengan dua pertunduhan menghasut hasutan pertama berkaitan dengan Sultan Selangor hasutan kedua atau hasutan kedua yang sanusi tetap kenal juga ialah dia melibatkan pula agung kedua-duanya terjadi karena melucelupar sanusi apa boleh buat itulah kawan saya bilang rezeki jangan ditolak musuh jangan dicari sanusi lebih baik bertobatlah janganlah celupar sangat dan sekarang ini pula sanusi berpotensi pula untuk ditangkap semula kali ini bukan polis tapi SPRM ditahan ataupun disiasat disiasat dipanggil jangan pula lepas ini sanusi tak sambut pula SPRM nanti SPRM minta apa itu pergi geledah pergi serbu nanti bising lagi nanti bising lagi semua bising lagi tapi tiba-tiba sanusi melakukan perkara yang sama ketika dia kata dia tak tahu belum lagi ada pendakuan dia tak tahu sama ada dia didakwa atau tidak tapi semuanya sudah terjelas di media sosial bahwa dia dijangka untuk didakwa pada keesokan harinya tapi dia tetap tak sambut telepon kali ini sanusi melakukan perkara yang sama dia kata belum ada pegawai SPRM panggil saya kata sanusi jadi nanti silap-silap esok pagi sanusi ditahan lagi karena SPRM mahu dia disiasat pula sanusi kata belum ada pegawai SPRM panggil saya rasanya tak lama lagi Menteri Besar sementara Kedah Muhammad Sanusi Makno berkata setakat ini dia belum lagi dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasul Beli SPRM berhubung siasatan mengenai penyelewengan dan salah guna kuasa dalam isu perlombongan unsur nadir bumi RII di Kedah dalam satu catatan di Facebook pada hari ini sanusi menyifatkan laporan berita yang dia sedang disiasat sebagai naratif jahat dan mendahuli proses naratif jahat katanya berita sanusi disiasat SPRM dan bahan beritanya mendahuli proses jadi ini maksudnya sanusi mengakulah bahwa dia memang akan disiasat kenapa sanusi kena disiasat oke lah nanti kita tengok lah apa ceritanya setakat ini belum ada lagi pegawai SPRM datang jumpa atau panggil saya untuk siasat kes RII tidak ada katanya jadi jangan lupa sanusi tengok selalu telepon kalau ada orang telepon sambut kalau tak mau sambut suruh pegawai sambut tapi bahan dan berita telah tersebar sejak 2-3 hari lalu bukankah kelihatan pelik dan janggal perkembangan ini nak cari kebenaran dan menegakkan undang-undang atau nak rosakkan image katanya begitulah yang terjadi waktu polis tangkap sanusi pukul 3 pagi dah sehari sebelum itu sudah disebut dia bakal didakwa tapi dia kata tak tahu saya rasa tujuan sebenar katanya ialah nak merosakkan krediviti saja untuk cari untung buat modal PRN salah atau betul belakang kira madani kawadanun katanya ini perkara ini terjadi karena mulut kamu celupar tapi yang ini ini bukan pasal modal sanusi ini karena kamu perlu disiasat ini terjadi karena kamu terlibat dengan satu kes satu kes penyalahgunan kuasa dan penyelewengan kenapa SPRM nak siasat sebab waktu itu kamu menteri besar kamu pengurusi MBI jadi ini tak ada kena mengenai dengan modal nanti SPRM siasat beritahu yang betul beritahu yang betul sampai SPRM mendapati bahwa kamu betul barulah keluarkan kenyataan bahwa ini sebenarnya modal politik kalau tidak tengoklah nanti semalam bernama memetik sumber SPRM memaklukkan isu ini telah pun dilaporkan oleh beberapa pertubuhan bukan kerajaan termasuklah gerakan anti-sanusi ada rupanya gerakan anti-sanusi pada Mac lepas dan penduduk di kawasan Bukit Engangsik dimana kerja-kerja perlombongan haram dilakukan secara besar-besaran sebelum ditumpaskan oleh pihak berkuasa dipahamkan SPRM Kedah telah membuka kertas siasatan berhubung isu perlombongan RI haram tahun ini dan telah memanggil awal tahun ini dan telah memanggil beberapa saksi namun perkembangan terkini kertas siasatan itu tidak diketahui bagaimanapun timbalan Ketua Pesuruh Jaya Operasi SPRM Ahmad Kusari Yahaya mengesahkan beberapa kertas siasatan telahpun dibuka di bawah Seksyen 17 dan Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Penjaga Rasuah Malaysia 2009 oke tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian pada Sabtu yang lalu Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasyotun Ismail mendakwa sanusi di Denda 500 ribu ringgit tahun lepas berhubung kes kecurian RII di Kampung Cong di Sikda kemudian menafikan perkara itu sanusi mendakwa kompaun itu bukan dikeluarkan kepada dirinya atau Menteri Besar diperbadankan MBI tetapi kepada pihak ketiga dia juga bercadang mengambil tindakan undang-undang terhadap Saifuddin karena membuat dakwaan itu menurut laporan New Street Times sanusi berkata individu yang dikenakan denda itu adalah seorang lelaki dari Kuala Kerai Kelantan nah dia dilaporkan telah menunjukkan kepada media dokumen sokongan berkaitan kes itu bagaimanapun Saifuddin tetap dengan pendiriannya dan menyatakan tiada mana-mana pihak yang terlibat boleh menafikan pengarah pejabat tanah dan galian Kedah yang telah mengeluarkan denda kepada MBI Kedah jadi sudah pun ada satu kenyataan daripada pengarah itu yaitu kompaun kompaun saya bisa boleh cari ya kompaun RM 500.000 bukan kepada sanusi oke saya cari terus di google saya tap begitu daripada estro awal ini banyak sudah berita dia sebenarnya kompaun 500.000 ringgit untuk MBI bukan khusus nama sanusi tapi sanusi kata tadi bukan sanusi bukan MBI tapi pihak ketiga tapi macam mana pengarah PTG kata ini kantoi habislah sanusi pengarah PTG kata yaitu Datuk Ahmad Suhaimi Abdurrahman tampil memberi penjelasan bahawa kompaun RM500.000 ke atas perbadanan Menteri Besar MBI kerana mempunyai kaitan mengcuri unsur nadir bumi hari tahun lalu adalah dibuat mengikut perundangan dan bukan ditujukan khusus kepada Datuk Seri Muhammad sanusi senur serlaku Menteri Besar pendakwaan di bawah seksion 426 itu dibuat selepas mendapat kuasa untuk mengeluarkan kompaun daripada ketua pendakwaan kedai itu tidak menulis nama Sanusi untuk di kompaun katanya tangkapan yang dibuat kepada kita PTG guna seksion 426 ialah kerana ia berlaku di luar kawasan tersebut dan pendakwaan kita mendapat kuasa untuk kompaun RM500.000 daripada ketua pendakwaan kedai tetapi ketua pendakwaan pun tidak menulis sila dakwa Sanusi tak ada katanya bila tak ada jangan cerita kata ada katanya jadi mengulas kenyataan Datu Sri Saifuddin Nasional Ismail mencabar Sanusi menjelaskan perkara itu menafikan sama ada beliau terbabit dalam kegiatan mencuri RII Mad Sanusi Mad Suhaimi berkata perkara itu tidak benar sama sekali katanya Muhammad Sanusi yang mempunyai kuasa untuk mengecualikan kompaun RM500.000 tidak berbuat demikian sebaliknya bersetuju individu yang bertanggung jawab dikenakan tindakan berkenaan katanya saya bukan mau membela bos Sanusi tapi tindakan saya bersuara adalah disebabkan PTG diheret sama dan secara tidak langsung saya terpanggil untuk menjawab katanya tambahnya lagi selan kompaun dikenakan kepada MBI Mad Suhaimi mendadakan ada individu yang ditahan dan kini dalam proses mahkamah tangkapan kedua pun kita lepaskan serahkan kepada agensi untuk mendakwa katanya ok jadi tuan-tuan dan maupun adakah orang mencuri setuju dia di denda ada orang mencuri lepas mencuri tangkaplah saya katanya kalau MBI Sanusi hendak campur tangan masa itu boleh kuasa dia ada bawa ke surat EXO dan kecualikan tapi dia tak pernah buat macam begitu katanya ok jadi tajuk berita ini dia kata kompaun RM500,000 untuk untuk MBI bukan khusus nama Sanusi jadi tapi persoalannya pengurusi MBI waktu itu siapa Denyut Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini bye bye